Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Firdaus Selamat bergabung bagi pecinta Puskira Raja Banda Aceh dan juga supporter klub sepak balas Indonesia Ada apa dengan Puskira Raja Banda Aceh? Yang harus menjual beberapa pemain bintangnya padahal Puskira Raja masih sangat membutuhkan jasa-jasa para pemain tersebut Kita tidak tahu apa tujuan dari manajemen sehingga melepaskan Asa Norita Torres Kabar terbaru juga kemungkinan Puskira Raja akan melepaskan Erianto Kemudian juga akan melepaskan beberapa pemain lainnya Dan sejauh ini Puskira Raja Banda Aceh masih berusaha untuk merekrut seorang striker asal Inggris Yaitu Anthony German atau Anthony Timor G. German yang diprediksi akan bergabung dengan Puskira Raja Banda Aceh Di sisi lain, Puskira Raja Banda Aceh kehilangan banyak sekali pemain yang saya berdisi Dan yang sudah terjadi adalah Asa Norita Torres Apakah akan terulang sejarah seperti PSAP Sigli? Di beberapa musim yang lalu pernah ketika lolos ke Piala Super League Kemudian menjual beberapa pemainnya seperti Osasa Banyak sekali pemain yang dijual oleh PSAP Sigli sehingga mereka tidak bisa berbicara banyak Kemudian di kompetensi kasta tertinggi dan kemudian PSAP Sigli pun akhirnya terdegradasi Seperti itu Apakah Puskira Raja ingin melakukan hal yang sama? Melakukan kesalahan yang sama? Atau mungkin manajemen Puskira Raja mempersiapkan strategi lain Untuk membuat Puskira Raja Banda Aceh jauh lebih baik ketika menyambut Liga 1? Ya, itu pertanyaan saya Apakah kira-kira menurut Pak? Asa Norita Torres kita tahu Dilepaskan ke Persis Solo dengan kontrak 1,3 miliar dan itu tidak murah Namun yang menjadi kontroversi adalah ketika dia pindah ke Klub Liga 2 Kita tidak tahu apa tujuan dari Asa Norita Torres dan juga apa tujuan dari manajemen Puskira Raja Banda Aceh Untuk melepas Asa Norita Torres ini Secara permainan saya melihat bahwa harus saya akui Asa Norita Torres memang tidak terlalu terlihat dalam sebuah pertandingan Puskira Raja Banda Aceh Tapi sering sekali dia muncul menjadi pencetak gol dan bahkan penyelamat Puskira Raja Banda Aceh Itu yang saya tidak sanggup pikir Saya kira Kampuan juga sependapat bahwa skill-nya biasa-biasa saja Tapi penempatan posisi dan kekuatan sundulan bolanya itu sangat baik dan sangat terukur Sehingga sudah sekali ditangkap oleh keperlawan Inilah kelebihan dari Asa Norita Torres Mungkin dengan dibeliknya Anton Yugi Murthy Bahwa Puskira Raja Banda Aceh menginginkan permainan yang lebih baik lagi seperti itu Saya tidak tahu apa yang tujuan dari sang pelatih dari Kus Hendrik Zilu ini Dan kita nantikan saja bagaimana aksinya nanti di Liga 2 dan Puskira Raja di Liga 2 Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Jangan lupa terus mendukung channel ini agar bisa berkembang Dengan cara like setiap video dan like jika komen dari kawan-kawan yang lainnya Kemudian share dan klik subscribe bagi kawan-kawan yang belum pernah klik subscribe Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya telah mendukung terus Dawu Channel Yang menggabarkan seputar Puskira Raja Banda Aceh dan juga Sepak Bola Indonesia Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lantaran